Halo guys kembali lagi di channel Sabri Community jadi kali ini kita masuk ke channel tanya Flutter saya coba akan baca komen dari teman-teman yang kemarin sudah masuk list dan komen ini sudah kita random ya jadi kita nggak pilih kasih bukan yang terbaru ataupun yang komen saat ini yang kita update sebenarnya tapi memang kita ada tim yang udah seleksi komennya dan itu udah dapetin komennya jadi kita bukan baca yang baru sebenarnya tapi dari tim dia udah seleksi dan saya suruh baca dari komen si Andi Fadila dimana dia minta request untuk update image nya juga itu kita udah bisa nge-upload image nya jadi kekurangannya adalah kita belum bikin yang edit untuk image nya oke jadi gambarnya seperti ini jadi kalau di edit dia harus ada image kan ini belum ya Oke jadi saya akan jelaskan di sini oke stepnya mudah sebenarnya kita bisa copy beberapa arsitektur yang ditambah produk karena kalau kita lihat ditambah produk disini sudah ada image nya jadi yang di copy adalah kita perlu widget file copy kita taruh sini nah ini wajib di import ya kemudian kita bisa copy nanti pakai kamera aja ya pilih kamera saya copy sini ini kita import library nya dan yang paling atas kontainer ini oke kontainernya kita taruh juga khususnya paling atas is it ini berarti bukan pilih galeri tapi pilih kamera nah disini placeholder itu waktu kita membuat placeholder sebenarnya kita bikin sebuah variable yang mana widget container untuk membuat placeholder jadi kalau di tambah dia udah nge-set kayak thumbnail gitu nah disini sama sebenarnya cuman untuk edit kita karena udah punya gambarnya kan udah jelas-jelas gambarnya sudah ada disimpan jadi kita bisa parsing datanya secara langsung disini yang kita perlukan datanya sebenarnya kita ambil dari network jadi kita bisa panggil dari image network ini url nya kita bisa copy dari produk biar kita tahu nah ini url nya oke sorry ini kita copy paste lalu kita panggil widget variable yang memanggil sebuah model berarti kita panggil widget.model.image nah kurang lebih seperti ini gitu ini sih udah aman sih kita coba restart oke nah jadi kalau di edit neni gambarnya udah masuk ini juga kayak gitu dan ini kalau di klik dia akan minta akses ke kamera jadi kalau kita coba take picture ini di next aja nah ini gambarnya berubah gambarnya gitu sih tinggal ketika simpan image nya kan harus ke parsing ya jadi jadi arsitektur untuk post http nya berubah seperti arsitektur yang ditambah produk sebenarnya kita bisa copy paste ini yang submit ini otomatis kita hilangin ini kita komen aja oke kemudian kita import sing ID user ini kita belum panggil ID usernya ini kita panggil patch ini dari import patch 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 dart ini oke aku merasa sih nggak ada error cuma ID user aja ya tadi kita tinggal panggil ID user sebenarnya ini kita tambah main stringnya ya tadi user jadi siapa yang edit setup ini saya rasa dipanggil di init state jadi saya bisa panggil di setup kita tinggal panggil share preference ini kita import packagenya share preference get instant ini karena saya preference dia pakai jadi jadi pakai sinkronus kemudian kita set set nah disini kita tinggal set ID usernya dari preference dot get string adalah id nah ini udah lengkap sih nggak ada error ya yang kita butuhkan adalah id product karena disini belum ada id product kita perlu satu lagi yaitu id product kita ambil dari widget dot model dot id kita coba cek lagi ini dari tanggal dead kita coba cek lagi di sini x payatnya harga kita udah ambil harga harganya disini oh beliau belum pakai currency ya oke gampang nanti aja ini aku kita hilangin kita lebih fokus ke image nya jadi ini tinggal ganti edit product nah perubahan edit product disini yaitu kita perlu menambahkan image jadi kita bisa lihat dari tambah atau add product ya nah datanya ini sih kita bisa copy kita tinggal taruh di edit product API nya nah seperti ini jadi dia kalau kita set kita cek di localhost ppm admin nya dbtest product disini ada image jadi kita yang set image nya disini karena belum keset jadi kita set image sebagai kalau kita cek disini yang diparsing kayaknya image oke sorry di image gambarannya gitu ini sih udah bisa masuk sih datanya sorry ini udah bisa masuk dan dia harusnya update image nya ke update sekarang edit product edit product semuanya udah aman kita balik lagi coba ke edit product kita coba ya kita coba ya sekarang kita tes misal di product yang di atas indomie ini saya ganti gambarnya menggunakan kamera kita foto kita gunain gambar yang ini simpan ya udah berhasil coba kita refresh oke ya gambarnya gitu kita coba yang lain kita take picture kita pakai gambarnya simpan ya ini udah berhasil oke itu sih gambarannya mas siapa tadi saya lupa mas dani padilah jadi videonya sangat simple kalau bikin update nya tinggal copy arsitektur yang ditambah kita main bentar aja jangan coding ulang kurang lebih seperti itu kalau mas dani kurang paham bisa komen atau feedback aja dan bagi teman-teman yang mau request seperti mas Denny atau teman-teman yang udah request dari kapan hari yang lalu jangan khawatir pasti kita akan submit atau kita akan bikinkan videonya karena ini di random sama tim bukan dari saya makanya saya coba lihat apa resultnya dari tim yang tim ngecek yang kebetulan yang dapet request nya adalah komen yang terbaru itu aja sih next videonya tetap kita coba cari-cari beberapa request dari teman-teman dan kita akan bikinin videonya sekian dan terima kasih jangan lupa subscribe dan like videonya biar teman-teman update dan tau update-update dari video tutorial kami sekian dan terima kasih